Sementara itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Eropa untuk mencegah bencana nuklir setelah kebakaran terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia. Zelensky menyatakan seluruh Eropa harus dievakuasi jika terjadi ledakan di pembangkit nuklir Zaporizhia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Eropa untuk mencegah bencana nuklir setelah kebakaran terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia pada Jumat pagi menyusul serangan Rusia. Dalam video yang diunggah ke akun Facebooknya, Zelensky mengatakan Teng Rusia menembaki blok reaktor nuklir. Zelensky mengatakan hanya tindakan segera dari Eropa yang dapat menghentikan pasukan Rusia. Membandingkan kemungkinan konsekuensi dampak bencana seperti reaktor nuklir Zaporizhia pada tahun 1986, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan seluruh Eropa harus dievakuasi jika terjadi ledakan di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia.